Selamat malam Mbak, masuk konten ya Jadi jangan sebutkan nama siapapun Dalam percakapan kita kali ini Oke Gimana? Telepon baik Aku mau nanya itu KC Kan aku kan mau ngajuin nikah Ini besok kan aku mau ke KCRI kan Siap Terus aku kan mau ini Apa namanya Kata bos aku itu Aku disuruh notice kan Disuruh notice Tapi nunggu ini Nunggu apa Nunggu Kan abis dari KCRI Kan itu buat translate dokumen Terus kalau udah selesai kan aku mau ini Marit register itu kan Ke marit register Terus nunggu nikahnya itu Nah nikahnya itu kan Rencananya aku mau milih di masjid Di masjid yang itu Nah tapi bos aku suruh aku notice Yang aku bingungin tuh gini Kalau dia bilang Suruh notice Misalkan hari ini notice Terus nikahku itu nanti bulan depan Sekitar mungkin tanggal 1 atau 2 Tapi bosku itu kayak Udah Udah gak ada Kerja sama lagi sama aku dong Udah gak ada kontrak sama aku dong Nah itu Nah itu Kalau misalkan tanggal 2 nya aku nikah Terus tanggal 1 nya posisinya aku udah gak di Udah gak sama majikan itu gimana Aku ada masalah gak ya Gak apa-apa Yang penting sampean izin tinggal di Hongkong masih ada Kan sampean keluar Sampai keluar dari rumah majikan kan masih ada waktu 14 hari Oh iya berarti masih aman ya Ada setan waktu 14 hari kan Dihitung dari keluar dari rumah majikan Itu masih boleh Yang penting Sampean harus memegang surat pemutusan kontrak Tanggal berapa sampai last day Kayak gitu ya Supaya sampai nanti tidak jadi Overstay di luar Kayak gitu Jadi dihitung aja Kalau seandainya waktunya Sudah mepet Ya sampean harus segera untuk meninggalkan Hongkong Boleh ke Makau atau pulang ke Indonesia Kayak gitu selepas menikah Langsung mbak ya Selepas ikrar pernikahan itu Sampai nanti langsung dapet surat nikah Terus kalau kita mau lapor ke KJRI Buat minta kutipan surat nikah itu Sehari langsung jadi atau gimana Biasanya nunggu 4 hari deh Berarti kalau udah langsung dapet sertifikat Mending langsung lapor ke KJRI Iya nung Langsung aja nung Terlalu lama Iya Langsung aja Kayak gitu Semua perseratan udah komplit Sudah Alhamdulillah Lancar Terus majikan tau Kalau sampean mau menikah Sudah Oke Terus majikan tau Kalau sekarang sampean lagi hamil Sudah Sudah tau Tadinya kan aku takut ya Karena Dia kan maksa aku buat gini loh Buat Kenapa kamu gak tinggal disini aja Sampai Nanti kamu bulan 8 lah gitu Kira-kira bulan 8an baru kamu nikah Ya kalau kamu mau daftar nikah sekarang gak apa-apa Tapi nikahnya nanti gitu kan Terus aku bilang gak bisa Awalnya tuh mereka tuh keke pengen anakku gitu loh Tapi kan aku tetap keke Gak bisa Terus dia tuh nanya aku Terus kapan kamu mau nikah Ya aku minta pasporku dulu sama kontrak kerjaku Aku mau transfer dokumen Aku bilang gitu kan Terus dia tuh masih tawar-menawar sawak aku Disuruh stay Sampai Agak beberapa lama gitu Terus aku bilang Kalau aku disini lama-lama Aku gak bisa naik pesawat Aku bilang gitu kan Terus bahasa aku tuh bilang Kamu gak hamil gitu Iya Nah kenapa kamu gak bilang gitu Harusnya kamu tuh kalau ada masalah apapun Itu kamu bilang Ya aku mau bilang Tapi aku takut Kepikiran aku kan Tiga Kan buat aku tiga kan Sih aja semua Itu udah kayak monster bagiku Lagi ganteng tonggok Terus Kalau kayak gini tuh kan Mereka tuh jadi Memaklumi Jadi gak Gak nahan-nahan aku juga Terus Ya wis gak apa-apa gitu Terus Ya itu suruh Suruh cepat-cepat Bikin dokumen Gitu kan Terus dia kan juga Nasihati aku Kamu jangan Ini loh Jangan kerja berat-berat Jangan naik-naik kursi Gini-gini gitu Terus itu aku kayak Gimana ya Aku udah kayak gini Tapi bosku tuh masih Care gitu Sama aku loh kacik Padahal pikirannya Sebelumnya takut ya Padahal pikiran aku tuh Sebelumnya tuh Waduh semraut Itu sampai Efek dari Hamil muda ya Kayak gitu Negatif ting-ting Masa hantu Orang majikan Sampai tahu Kondisinya hamil Masih perhatian Kayak gitu Ya cerewetnya Orang hongkong itu Wajar Namanya juga Majikan Bos Kayak gitu kan Artinya kan Kalau seandainya Kondisi sampai Hamil Dengan sampai Dikasih tahu Jangan Naik Tangga Terus Jangan naik kursi Kayak gitu kan Terus Jangan kerja berat-berat Itu kan sebuah Bentuk perhatian Kayak gitu kan Jadi ya Alhamdulillah lah Diberi kemudahan Sebelum sampai Melangsungkan pernikahan Kayak gitu Mudah-mudahan Nanti sampai Bawa aja ya Itu persyaratan semuanya Untuk translate Ke KJRI Terus habis itu Sampai Bawa paspor Kontrak kerja Visa Dan Hongkong ID Kayak gitu Datangnya pagi aja Sekitar Pokoknya sebelum jam Sepuluh lah Kayak gitu Supaya nanti Segera untuk Bisa dibantu Untuk proses Translitenya Aku lupa Lantai berapa ya Paling atas pokoknya Lantai 4 Lantai 4 Nah sekarang Kandungan Sudah berapa 2 bulan 7 minggu 7 minggu Berarti berapa Hampir 2 bulan Hampir 2 Iya Oke lah Itu kan masa-masa rawan Kan jadi sampai Harus Lebih Istilah relax lah Jangan terlalu stress Intinya jangan terlalu stress Kayak gitu aja Santai Dinikmati aja Perjalanan hidupnya Kayak gitu ya Iya Terima kasih Aman Sama suami aman kan Aman Ini besok juga Sama dia Oke alhamdulillah Orang tua mengizinkan toh Kasih izinkan Ridho kan Nikah Iya Udah Sebelum-sebelumnya kan Masih membagungkan toh Orang tua tidak mengizinkan Masih membangunkan Gara-gara dokumen itu loh Oke Berarti orang tua udah aman Lancar Kasih restu Tinggal Melangsungkan hari haja ya Oke Nama semuanya sama ya Dokumen Indonesia Sama paspor Hongkong ID Semua sama ya Sama kasih Oke Sip lah Kebetulan aku gak ada yang dirubah-rubah sih Jadinya tuh aman ya Very good Pokoknya Masih muda kan sampe Berapa? 25? 27 27 Oke Sip lah Jalan 28 Jalan 28 Jalan 28 Masih strong Masih kuat Kasih Hadiah terindah Di bulan Ramadan Diberi kemudahan Kayak gitu kan ya Mudah-mudahan Lancar sampe hari haja Sampai nanti sampein proses Visa dependent Bisa balik lagi ke Hongkong Jaga baby dengan baik Kayak gitu Iya Kalau bisa sih nanti Kalau bisa sih diusahain aja Kalau bisa Babynya dilahirkan di Hongkong Kayak gitu kan Jadi Kalau seandainya sekarang 2 Nanti proses Taruh lah Visa sampein Taruh kasarannya paling lama 2 bulan Ketiga bulan Kayak gitu kan Jadi usia kandungan kan sekitar 7 bulan Jadi kalau visanya Masih bisa Ini gak aku Usia kayak segitu tuh Masih bisa naik pesawat Pokoknya 7 bulan masih bisa lah Kalau 9 itu Biasanya 8-9 itu yang Harus ada surat dokter Harus ada surat dokter Kayak gitu Jadi Kalau bisa sampein Nanti sampein punya check up Di Hongkong aja Biar nanti Sampein dikasih Terbang kayak gitu Aku ada jadwal Untuk check up lagi Di Hongkong Kayak gitu Ini Ini surat rujukannya Kayak gitu Nanti kan supaya sampein Bisa dikasih masuk ke Hongkong Gitu Sudah Berarti nanti kayak sebelum aku pulang itu Aku mending ke dokter Minta surat izin terbang Kalau ke Indonesia sih Gak usah Karena kan masih 2 bulan Cuma nanti waktu sampein check in Sampein bilang Kalau sampein lagi hamil Biar sampein posisinya Ditaruh Dikasih tempat duduk yang nyaman Kayak gitu Waktu sampein masuk Mau udah nyampe Indonesia kan Kepengen ke Hongkong Kalau seandainya Visanya belum turun Nah itu sampein Paling tidak Beberapa Paling tidak ya Sampein nanti Balik ke Hongkong Kalau ada jadwal Untuk check up Kandungan di Hongkong Kan lebih enak Kayak gitu Jadi biar bisa melahirkan di Hongkong Soalnya nanti Kalau sampein melahirkannya Di Indonesia Itu biasanya Itu di Cek anaknya sampein Nanti sampein harus di DNA Bapaknya sama anaknya Bener gak ini anaknya Dari Suami sampein Kayak gitu Kalau lahirnya di Indonesia Tapi aku belum pernah ini loh Belum pernah Apa Check up Check up di rumah sakit loh Aku cuma ke dokter to Waktu itu pas Waktu itu Satu kali Buat cek itu kan Masih kecil katanya Belum kelihatan Jadi suruh balik ke sana lagi Tapi aku gak ke sana lagi Lah pikirku Nanti aja ini Pertengahan April gitu loh Aku mau ke dokter lagi Boleh lah Yang penting Satu-satu dulu lah Yang penting Kondisi sampein sehat Calon baby juga sehat Itu gak apa-apa Jadi sampein Kerjakan satu-satu dulu Soalnya kan masih di rumah majikan Kan otomatis Waktunya kan Belum begitu banyak Untuk aktivitas di luar kan Kayak gitu Masih terbatas Gak apa-apa Jadi nanti Bisa ini loh Bisa diatur Selepas sampein keluar majikan Sebelum pulang Check up dulu kan bisa Tapi kalau check up di dokter Gak apa-apa ya Kalau gak di rumah sakit Gak apa-apa mbak Yang penting dokter kandungan Sampai nanti kan ada Dekat surat kan Nah itu sampein dikumpulin aja Suratnya Kayak gitu Jangan dibuang Jadi tentang Check up-check up Tentang si calon bayi ini Yang penting Selama sampein Check up kandungan itu Selalu disimpan aja Resinya Kayak gitu Tapi kemarin tuh Kayaknya Gak tau suratnya Ada apa Gak ya Aku cuma Ini USG Nah itu kan ada suratnya juga Dok Ukuran Ukuran bayi Sekarang berapa cm Nah itu kan pasti ada Terus berapa minggu Itu kan pasti ada Iya Nah itu harus disimpan aja Gak apa-apa Nanti kan Kalau nanti Usia kandungan Tiga bulan Atau empat bulan Kayak gitu kan Check up lagi Itu kan juga Sampein simpan Kayak gitu loh Oke Aman wis Gak ada masalah Mudah-mudahan lancar Kayak gitu ya Pokoknya Setelah surat Yang waktu itu tuh Wis Legaran Gak semrawut Kayak awal-awal gitu loh Iya lah Kebanyakan bingung Wis Perti semrawut Kayak gitu Soalnya kan Kebanyakan mikir Tapi gak ada jalan keluar Kayak gitu kan Nah Kalau seperti ini Kalau seperti ini kan Satu-satu Satu-satu Ditelah Oh harus begini Menjelaskan sama orang tua Sama suami Oh kedepannya Nanti aku yaudah pulang aja Sampai untuk keamanan Apa Kehamilan Kayak gitu kan Nah Kalau setelah langsung terus kan itu Pengaruh juga tuh nanti Kayak gitu kan Jadi Tinggal Yang penting Suami Calon suami itu Yang penting Dia tanggung jawab Dan tetap mengusahakan Sampein untuk Proses dependen visa itu Udah aman Karena kan Sampein di Hongkongnya itu kan Karena sponsor Sponsornya suami Kayak gitu kan Selama suami Mau memperjuangkan Sampein sih Sampein tinggal Santai aja Gak usah terlalu stress Iya Gitu ya Pokoknya terima kasih Atas semua saran-sarannya Terima kasih udah Ngasih Saran untuk Begini-begini Jadi Pikiran aku tuh udah Gak kayak awal-awal Iya wes Pokoknya sampein harus Lebih tenang Lebih santai Lebih rileks Kayak gitu Supaya jalan prosesnya Sampai diberi kemudahan Kelancaran Kayak gitu ya Harapannya seperti itu Gitu ya Oke Oke Sehat selalu Terima kasih kacik Sama-sama Sampai buat proto ya Iya siap Tak sampaikan nanti ya Udah mudahan Wes makasih Selamat istirahat ya mbak ya Suan sangat Yuk makasih Yuk bye-bye Bye-bye Oke teman-teman ya Lah ini Belum pernah menikah Jadi Masih gadis ding-ding Terus ketemu jodoh di Hongkong Alhamdulillah Hamil Terus Orang tua juga merestui Untuk menikah di Hongkong Dan Ijin ke majikan Awal sebelumnya itu Semerawut ya Takut deg-degan Nanti bagaimana reaksi majikan Kalau tahu kita hamil Kayak gitu Alhasil selepas Tahu Kalau Mbaknya lagi hamil Kayak gitu Majikan lebih berhatian Lebih Harus hati-hati Untuk menjaga kesehatan Artinya Masih banyak lah Orang-orang yang selalu Melindungi kita Memperhatikan kita Jadi kita harus Banyak bersyukur aja ya Suan sangat Sudah mendengarkan Mudah-mudahan Untuk mbaknya yang mau menikah Diberi kemudahan Dan Calon bayinya Juga diberi kesehatan Sang ibu juga Diberi Kekuatan Kayak gitu ya Intinya harus Pokoknya Saling Mendoakan Yang terbaik aja Kayak gitu Suan sangat Sudah mendengarkan Congratulations Untuk mbaknya Dan See you in the next video Bye-bye Bye-bye